Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Direkturnya Jawa, Sekjennya Sunda, Wakil Direkturnya Madura, sudah sama sekali tidak ada masalah. Di klaster-klaster perumahan, bertetangga dengan lintas suku sudah selesai. Sedikit, ada sedikit masih ada ganjalan agama. Masih agama masih ini, kita rasakan dengan rasa kecewa, dengan rasa mari kita upayakan supaya lebih sempurna lagi. Kalau Direkturnya Muslim, Sekjennya harus Muslim lagi, masih begitu masih, sedikit tapi. Nah ini, kalau masalah suku sudah selesai. Di Timur Tengah, sampai sekarang, masalah suku belum selesai, Pak. Afganistan 40 tahun, perang saudara, Muslim semua, 100% Muslim, 99% Sunni, 1% Syiah. Mademnya satu Sunni lagi, Hanafi semua mademnya. Perang saudara. Irak sudah satu lebih, yang perang sama Islam, yang Kristen enggak, Yahudi enggak, Syria yang perang sama Islam, yang non-Muslim enggak perang, Libya belum selesai, Libanon. Jadi agama benar-benar, teologinya benar, tapi budayanya hancur. Saya sering mengatakan, dan sering menjadi viral obongan saya, silahkan cari ilmu ke Arab. Gustur, Gusmus, Pak Kureshiha, Pak Gilmunawar, saya sendiri, gimana-gimana, ya keluaran Arab lah ya, lumayan. Tapi pulang bawa ilmu, jangan bawa budaya. Budaya kita lebih mulia dari budaya orang Arab. Begitu pula yang kuliah di Barat, silahkan kuliah di Barat, Amerika, Eropa, Australia, pulang bawa teknologi, jangan bawa budaya. Entang-entang dari Amerika, sekarang pulang Indonesia, ke sana kemarin, bawa whisky di tangannya. Itu kan, enggak pas di kita. Oleh karena itu, sekali lagi, ajakan Pak Kapolri tentang berpegang pada kitab kuning itu artinya pada budaya. Kita punya hazanah, kita punya peradaban, kita punya kekayaan yang luar biasa, yang turun-temurun, yang dilestarikan oleh para wali songo dan para ulama. Bahkan budaya kita jadikan infrastruktur agama. Jadi budaya jadi infrastruktur, di atas infrastruktur budaya, agama. Agamanya menjadi kuat, budayanya menjadi langgeng. Budayanya menjadi langgeng, agama menjadi kuat. Contoh, contoh nih Pak. Ini contoh dengan Guyon tapi. Baju batik untuk shalat, kan bagus banget ya. Baju batik untuk shalat, untuk ngaji, untuk zikiran, bagus kan. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Kan gitu. Gamis, sorban demo, jelek sekali. Baju batik, shalat. Untuk shalatnya bagus sekali. Ini artinya agama yang kita bangun di atas infrastruktur budaya. Itu contoh yang kecil, banyak contohnya banyak nanti. Termasuk puncaknya hubbul waton minal iman. Bagaimana iman atau teologi berdiri pokoh di atas kecintaan kita berada tanah air. Di atas nasionalisme. Nasionalisme kita perkuat, di atas nasionalisme yang kuat itulah kita bangun iman, kita bangun agama. Nah kalau enggak nasionalisme kuat, kalau enggak tanah airnya kuat, mau dakwah agama di mana? Di atas awang-awang, di atas angin gitu. Bangun madrosa, bangun pesantin, bangun masjid, bangun gereja, bangun yasen yatim piatu, apa. Kan di atas tanah air yang kuat. Oleh karena itu, hubbul waton minal iman itu jargon nyaki Hashim Asyari, Pak. Kakaknya Gustur. Bukan siapa-siapa, Pak. Hashim Asyari, tahun 1916. Nasionalisme bagian dari iman. Artinya apa? Teologi dibangun di atas budaya. Iman dibangun di atas nasionalisme. Nasionalisme kita, nasionalisme yang religius. Religius kita, religius yang nasionalis. Ijinkan ayah, ijinkan mimpu. Ijinkan kami pergi berjuang. Di bawah di badan penjaraimu. Ijinkan ayah, ijinkan ayah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.